Hai guys kembali di YouTube channel aku Anna Teresia so di video kali ini aku mau review produk dari salvi yang seri HD by guys jadi di video sebelumnya itu aku buat video tentang skincare rutin aku selama karantina dan di video itu aku pakai beberapa produk dari beberapa brand guys dan di video kali ini aku special mau review salvi yang HD by jadi aku ada bet jadi aku ada 4 produk dari salvi HD by ya guys untuk pembeliannya aku ada beberapa beli di Guardian dan ada juga beberapa di watch untuk harga itu hampir sama Guardian sama Watson mungkin berada 1000 atau dua ribu gitu ya guys just information sebenarnya salvi ini mengeluarkan beberapa seri yaitu yang untuk jerawat untuk whitening dan untuk HD by yang sepengetahuan aku mungkin ada beberapa lagi kamu silahkan komen di bawah ya guys jadi pertama itu guys aku mau review salvi HD by yang skin refliner ini toner untuk harganya cuma Rp59.000 guys kamu bisa beli di Guardian atau di watch on guys jadi fungsinya itu yang pertama mengangkat sisa kotoran dengan lembut membantu untuk meringkas pori-pori dan memberikan kesegaran tanpa perasaan lengket guys jadi sebenarnya toner ini kalau menurut aku sebagai tambahan guys jadi kalau menurut kamu pada saat pencucian wajah kamu sudah merasa bersih banget kamu nggak pakai toner juga enggak masalah guys ya karena fungsi toner ini membersihkan mengangkat sisa-sisa kotoran jadi kalau kamu merasa pada saat pencucian wajah kamu memang belum maksimal dan belum bersih-bersih banget guys kamu bisa pakai toner guys Oke dan fungsi spesial toner ini adalah mempersiapkan kulit kita menerima skin care selanjutnya seperti kayak membuka pintu-pintu di wajah kita gitu guys untuk menerima skin care selanjutnya Oke selanjutnya itu salvi HD by yang deep exfoliator ini scrub jadi salah satu rekomendasi dan favorit aku buat kamu kulit kering dan memiliki masalah komedo atau kulit kusam jadi guys kenapa ini salvi aku rekomendasikan dan sebagai favorit aku yang pertama itu karena partikel dalam scrapnya itu lebih kecil dan lebih aman di kulit wajah kamu guys oke yes yes just information guys buat kamu yang punya masalah kulit jerawat aku enggak rekomendasikan pakai scrub pada saat kulit kamu itu lagi iritasi dan meradang-radangnya guys karena itu sangat berbahaya buat kulit jerawat kamu guys karena dia makin membuat kulit kamu makin iritasi karena gesekan dari scrub itu sendiri guys jadi kalau kamu memang mau pakai scrub tunggu kulit jerawat kamu itu agak merda sikit baru kamu pakai scrub Oke guys jadi untuk harganya scrub savi ini Rp53.000 aja guys kamu bisa beli di Guardian atau Watson terserah kamu yang selanjutnya itu savi HD by yang ada goldwater esensial jadi ini guys udah botol kedua karena sebelumnya itu aku pakai yang packaging travel dan ternyata kok ini sangat bermanfaat dan punya manfaat banget di kulit aku jadi aku beli yang versi normalnya dan ini udah hampir habis guys jadi untuk harga esensial Rp142.000 aja ya guys yang terakhir itu ada serum guys jadi packagingnya yang agak imut-imut gitu dari packagingnya semua sama savi itu kayak legan mahal gitu loh gas tapi sebenarnya enggak mahal gitu loh guys bisa cocok di kantong kamu jadi untuk harga serum ini Rp127.000 guys jadi guys manfaat dari savi itu memelihara kolagen kulit agar tanda-tanda penuhan dini dapat tersamarkan membantu merawat menjaga elastisitas kulit wajah dan mengurangi penampakan kulit kusam guys jadi untuk tekstur serumnya itu dia agak creamy creamy gitu guys dan ini mudah menyerap loh guys dan enggak terlalu minyak gitu di kulit aku pakai serum ini sebelum tidur ya guys dan ini bisa sebelum tidur sebagai best makeup atau lagi golek-golek atau lagi mau pergi ke mana guys ini kayak bebas aja gitu guys oke mungkin sebagian dari kamu nanya emang nggak takut pakai skincare campur-campur atau dari semua brand oke guys keuntungan dari aku itu kulit aku tipenya kulit kampung gitu guys jadi mau pakai brand apa aja mau pakai produk apa aja nggak masalah yang penting halal dan aman oke guys terima kasih udah mampir di YouTube channel aku jangan lupa like subscribe dan komen juga ya guys di bawah Oke thank you for watching bye bye x2 Terima kasih.